yuk teman-teman semua balik lagi bareng gua flik alias boni nah di video kali ini seperti biasa ya kita udah masuk tanggal 1 bulan Februari dan tiap reset season tanggal 1 di bulan pertama masa di tanggal 1 ya di bulan berikutnya itu kita bakal menghitung berapa jumlah rainbow Diamond kita dapatkan sebagai F2 PLS free player di bulan sebelumnya jadi karena ini bulan Februari berarti kita bakal ngitung jumlah Rainbow Diamond yang kita dapetin selama bulan Januari yang mana menurut gua sih ini bakal lebih dari 600 ya mungkin 800 nyampe karena banyak banget bantus yang dikasih Bandai selama anniversary keempat ini ya di Zoro ini sekarang kita bakal lihat ya mana aja yang menjadi penyumbang terbesar untuk di bulan Januari ini Oke pertama ini season 96 ya gua ranking 215 lalu SS20 SNS campaign reward 30 lalu rainboy ini item exchange ini event 5 lalu challenge ah malah balik lagi terus tadi challenge battle 10 10 10 ya lalu ada login bonus 10 SNS campaign reward 20 Japanese campaign reward 30 login bonus 5 lalu ada login bonus 5 celebration ya jadi ini download di download numbers di Jepang itu 50 Japanese campaign reward 50 login bonus 5 CB 10 Japanese campaign reward 200 200 ya dalam satu kali bantus aja udah dikasih 200 terus cb5 cb5 login bonus 10 cb5 login bonus 10 SNS campaign reward 20 login bonus 5 terus login bonus 10 login bonus 10 banyak ya ini lumayan banyak SNS campaign reward gila banyak banget SNS campaign reward SNS tuh apa sih sebenernya ya gua nggak tahu ya kepanjangnya kepanjang SNS itu apa login bonus 10 lalu lalu mana ini hyperboost semua ya gua lagi banyak buka hyperboost ya di bulan Januari jelah hyperboost semua nih ada berapa nih hyperboost oke terus dari 37 ya ini hyperboost gua ya hanya dalam satu bulan gua naikin sekitar 30 ya 30 hyperboost ya nggak nyampe sebulan malah terus tuh hyperboost di 35 terus Oh ini 840 days ya gua dapat 840 days login transfer trade gila 5 terus mana lagi nih terus mana lagi nih season 95 ranking reward 7 ini SS 20 terus ini event ya win 40 kali di League battle asrscampan remote lagi 20 selebra ini download itu number sih ya 30 login bonus 5 di beli 5 ini challenge battle 5 terus ini challenge battle juga 55 nah ini for anniversary celebration ya 50 Japanese kemenri what 10 SNS tempat reward 30 terhadap sekali Japanese kemenriwa 50 lagi login bonusnya 5cb5 cyborg leto si Frankie ya login bonus 5login bonus 5cb5cb5 SNS campaign reward lagi gila 20 ya mengerikan sekali class of 2022 ranking reward 335 apa ya itu ya class of 2022 apa ya gua juga nggak ngerti lupa ya Oke jadi paling banyak waktu itu kita di tiga setengah anniversary ya itu sebelum waktu sex muncul kita dapat sekitar 800 Rainbow Diamond dalam satu bulan Nah apakah dalam bulan Januari ini kita bakal memecahkan rekor kita di atas 800 atau mungkin lebih dari 1000 kita langsung klaim all ya ini gua Rainbow Diamondnya sisa 4 biji ya kita lihat habis klaim berapa ya let's go 1146 guys jadi ada 1142 ini ya Rainbow Diamond yang dibagikan itu selama bulan Januari mungkin ya setelah dikurangi gua punya title gua punya personal achievement itu mungkin ya netnya di 1100 kali ya Wow gila jadi kemarin itu kita dapat Rainbow Diamond record breaking yaitu di bulan Juli Agustus sekarang di bulan Januari rekor itu terpecahkan lagi ya dengan adanya Olin terus adanya Kaido hybrid lalu ada Zoro ini Zoro apa namanya Oni itu Bandai gila-gilaan pengasih bahan sosial guys 1100 ya mengerikan sekali Nah jadi buat kalian yang punya apa ya habit nabung selamat ya kalian dapat 1100 ya terserah kalian apakah besok ada banner yahushu dan juga Jinbe Onigashima apakah kalian mau gajah ke situ kalian mau gajah di Zoro gitu ya atau mau di si Luffy atau mau di Kaido terserah kalian karena kalian udah punya cukup banyak tabungan untuk gajah selama bulan Februari ya Nah jadi segitu dulu ya review perhitungan Rainbow Diamond yang kita dapetin selama bulan Januari sampai jumpa di perhitungan Rainbow Diamond berikutnya Ciao imu imu